Ada kembali di dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin mulai buka suara terkait kemungkinan penghentian serangan militernya ke wilayah Ukraina. Hal ini disampaikannya melalui panggilan telepon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Untuk menghentikan serangan militer, Putin mengajukan dua syarat. Pertama terkait dengan netralisasi Ukraina dan adanya tindakan didenasifikasi dan didematrilisasi. Syarat kedua terkait dengan kontrol Rusia atas Crimea yang dicaplok pada 2014 harus diakui oleh Ukraina. Sementara itu perundingan pun telah dilakukan oleh delegasi Rusia dan Ukraina untuk menghentikan agresi militer di perbatasan Belarusia. Nasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podoliak mengatakan bahwa sejauh ini tim negosiasi telah menentukan topik di mana keputusan tertentu di PTK. Meski belum mendapatkan keputusan, kedua belah pihak sepakat mengadakan pertemuan lanjutan.